Terima kasih Atau dia menghalkan apa yang Allah haram Tidak boleh kita ikut Dalamnya mana? Sekarang banyak umat Islam yang seperti itu Dibodohi Oleh siapa? Dibodohi oleh siapa? Kok bengong lagi Allahumma salli ala Muhammad Dengarkan baik-baik Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya Oleh kiainya Oleh habibnya Oleh tuan guru Oleh ajangan Dibodohi mereka Suruh ngikut aja Tidak pernah nanya dalilnya mana Hujannya mana Ya sama seperti orang-orang nasrani Pokoknya kamu ikut Dogma, doktrin Tidak boleh tanya Kita tidak boleh ikut apa yang kita tidak tahu Allah berfirman dalam surah 17 Surah Al-Isra Surah Bani Israel Surah 17 Saya 36 Ikut apa yang kamu tidak tahu Tidak boleh ikut Apa yang kamu tidak tahu Karena semua pendengaran mata dan hati akan ditanya oleh Allah Tidak boleh kita ikut Tapi kenyataan Ikut semuanya Ikutin kiai Ikutin ustadz Ikutin Tuhan Guru Ikutin ini Atau sekarang Sekarang Ustadznya Pakai titel sekarang Doktor Ikutin doktor Ada gak yang gitu Ada Jadi Dalilnya ada atau tidak Dalil Hujannya ada atau tidak Dalam kita beragama dalil Makanya banyak Yang Nabi sebutkan Di antara umat Islam ini Mengikuti Dai-dai yang sesat Dan Nabi paling khawatir Di antara umat ini Dai-dai yang sesat Makanya Dalil ini penting Dalam kita beragama dalil Ada orang aku Saya kan kiai Saya ustadz Saya habib Di jamin sorga Mana dalilnya Dalilnya mana Kata dia Ya dari dulu seperti ini Dalil 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 Kalau dibilang dalil apa Quran dan Sunnah Bukan kata nenek moyang Bukan kata orang Anda lihat Dalam surah Al-Baqarah Ayat 111 Allah banta orang Yahudi Allah banta orang Nasrani Bantan ini Terkena kepada kaum muslimin juga Yang mengaku mereka Bahwa mereka Ali Sorga Bantan mereka Ada gak di umat Islam Yang ngaku Ali sorga ada gak Ada Keterunan siapa Ngakunya Keterunan nabi Sorga Dalilnya mana Untuk melihat ayatnya Surah Al-Baqarah Ayat 111 Mereka berkata Bahwa tidak akan masuk Sorga Kecuali orang Yahudi Dan Nasaan Tilka Amanihum Itu Anggan-angan mereka Hayalan mereka itu Katakan kepada mereka Hatu burhan Mana dalil kamu Mana bukti kamu Mana hujah kamu Jika kamu orang yang Jujur Ini Quran ini Antum sampaikan Dalil ini Quran Yang saya buat dalil Semuanya ini Sampai sini Faham gak ini Jangan mau dibodohi oleh Siapa Jangan mau dibodohi oleh Ustaz Oleh Kiai Ajangan Dalilnya mana Dalil Ustaz Kiai Kita wajib menghormati mereka Memuliakan mereka Kita wajib Karena mereka punya ilmu Tapi ketika Disuruh ikut Dalilnya mana Dalil Kita wajib menghormati mereka Wajib Kembali dia mengajarkan Kebaikan kepada kita Tetap harus dengan dalil Ini agama Gak ada seorang yang miliki Agama Allah Bukan milik orang tertentu Ini agama Allah Terima kasih telah menonton